Ada seorang yang ahli sukanatural gitu yang dengan bantuan jin itu memindahkan jabang bayi yang ada di perut si ibu hamil tersebut ke perut lain. Memang beberapa waktu lalu pernah ada seorang wanita hamil beristirahat di area ini dan tiba-tiba saja janin yang ia kandung raib seketika. Sebuah ruko yang berhadapan langsung dengan sebuah taman terletak di daerah Sunter, Jakarta Utara. Area yang dulunya hanya merupakan rawa dan sawah ini memang sejak dulu sudah memiliki cerita mistis yang sangat banyak. Dulu dibilang tempat pembuangan mayat juga sih. Nah daerah dulu kan rawa sih nih, rawa, kangkungan. Ya kalau rawa sih sudah pasti angker, karena jalanan masih kecil, terus warga masih kurang, begitu. Ruko yang berfungsi untuk tempat peleburan emas ini memang berusia lebih lama dibandingkan dengan taman ini. Di mana ruko sendiri dibangun sejak tahun 1990 dan terakhir kali beroperasi di tahun 1998. Sedangkan taman dibangun di tahun 2010. Meskipun demikian banyak warga yang merasakan ketakutan ketika melewati tempat ini. Cuman kadang ada, tahu-tahu ada angin gede gitu. Pohon beringin tuh kadang suka ke bawah gitu, ke atas gitu. Di area ruko yang memang sudah kosong lebih dari 20 tahun ini akhirnya semakin menambah kesan mistis yang ada di dalam. Di mana banyak gangguan makhluk astral yang akhirnya terjadi di sini. Cerita tuang sampah, cerita pedagang gitu. Kalau malam malah males gitu lewat-lewat situ. Ada penampakan, seringnya ku*****. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak seluruh mitos maupun misteri yang sering terjadi di ruko maupun taman ini. Serta mengungkap siapa dalang dari seluruh tragedi yang ada. Bella dan Rudy sudah sampai di salah satu taman yang dirasa cukup angker oleh masyarakat sekitar. Saya merasa ada yang menatap saya dari sana. Menatap? Dari sebelah mana, Rudy? Dari sana. Dari sebelah sana? Pohon ini? Ini ada pohon gede nih, Rudy. Saya pun mengikuti Rudy untuk menuju tempat yang ia rasakan adanya sosok yang sudah memperhatikan mereka. Dari sebelah sini, Rudy. Salam. Di atas sana. Di atas sana. Ketinggian 3 meter. Itu ada perempuan. Rambutnya panjang, acak-acakan. Dia itu perempuan tua. Iya. Wajahnya itu keriput. Dia pakai baju lusuh. Dia menatap saya dengan penuh kebencian. Kenapa dia menatap penuh kebencian ya? Kebencian. Kenapa kamu begitu ke saya? Dia bilang, karena kita datang ke sini untuk mengulik tempat ini dari segi supranatural. Jadi maksudnya dari segi alam gaib. Jadi dia kayak, wah jangan-jangan kedatangan kita ini untuk berantem sama dia. Dia ini pakai baju panjang. Itu warna abu-abu lusuh. Dan ada bintik-bintik di tangannya. Bentuknya itu menjijikan gitu. Dan dia juga bertaring. Dia kayaknya benar-benar gak senang dengan kedatangan kita di sini. Budi bisa cari tau gak, sejak kapan memang dia sudah ada di sini? Belum lama. Belum lama? Sebentar, masuk tuh belum lama. Dia bukan berasal dari tempat ini. Tapi, dia lumayan sering ke sini. Berarti ini cuma tempat persinggahan dia? Semacam tempat main-main aja. Dia suka banget sama pohon ini. Kenapa dia suka sama pohon ini? Energi pohon ini? Iya. Energi pohon ini, bagi dia ini adalah sesuatu yang nyaman banget. Berarti energinya positif dong? Maksudnya, energi ini sinkron dengan dia. Tapi kalau untuk manusia, pohon ini ya biasa-biasa aja. Oke. Itulah kenapa dia suka ke sini. Dan dia ini, sebenarnya bisa dibilang dia ini jahil ya. Jahil? Dia suka mengganggu warga sekitar gitu? Dia ini jahil. Tapi, dia datang ke sini tuh cuma untuk main-main aja. Bukan berasal dari tempat ini. Jadi, dia nggak selalunya di sini. Walaupun dia sering di sini. Oke, oke. Dan Rudy, aku dengar cerita dari warga sekitar sini. Kalau di daerah sini, tempat-tempat sini, waktu itu ada ibu hamil, datang bermain ke sini dan selang beberapa waktu, tiba-tiba ternyata anak yang ada di kandungannya itu hilang. Hmm. Itu benar terjadi, Rudy. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya. Saya cari tahu. Ada ibu hamil ya. Saat itu, saya merasakan seperti ada aura merah di sekitar ibu itu. Dia ini sepertinya sedang ada konflik dengan seseorang. Saya nggak tahu jelasnya itu orang mana. Nah, yang jelas itu dia konflik dengan seseorang. Dan akhirnya, ada seorang yang ahli sukanatural, yang dengan bantuan jin, itu memindahkan jabang bayi yang ada di perut si ibu hamil tersebut ke perut lain. Memang, beberapa waktu lalu pernah ada seorang wanita hamil beristirahat di area ini. dan tiba-tiba saja janin yang ia kandung raib seketika. Hah? Hah? Balikku hilang! Itu tiba-tiba langsung hilang sih. Sudah kandungan gede. Hilangnya di sini sih kurang tahu. Katanya tahu-tahu langsung empes saja habis tiduran gitu. Memang, kedengaran ini benar-benar di luar nalar. Masuk akal, iya. Ya, tapi itulah yang terjadi saat itu. Dan, kalau yang saya rasakan, saat itu kejadiannya memang terjadi di sekitar sini. Tapi, itu semua nggak ada sangkut pautnya dengan makhluk-makhluk di sini, dan juga dengan dia. Tidak ada sangkut pautnya? Tidak ada. Itu memang murni konflik. Si ibu hamil itu. Oh. Dengan seseorang. Oh, berarti ibu hamil itu cuma memang nggak sengaja singgah di sini, dan memang terjadinya di sini saja. Betul. Tapi bukan karena sosok-sosok yang ada di sini. Betul. Wow. Oke, oke. Udah bisa ngerasain apa lagi di daerah sini, Udah deh. Apa kira-kira? Oke. Dia tiba-tiba kayak semacam Yang tadi? Kenapa? Dia lihat tadi ada anak kecil di sebelah sana. Dan si ini, si perempuan ini tadi mau terbang ke sana. Berarti dia suka anak kecil. Dia ngeliat anak kecil, terus tiba-tiba kayak gak tahu maksudnya apa. Saya rasa makhluk ini harus dipindahkan. Karena nanti takutnya berakibat negatif untuk orang sekitar. Rudy? Eh? Kenapa? Rudy bisa ajak Kamu namanya siapa? Gak punya nama? Gak punya nama katanya. Kamu bahaya kalau di sini kayaknya ya. Kamu ganggu orang. Kalau begitu Kamu harus pindah ya. Supaya tempat ini aman, nyaman, damai, asri seperti seharusnya. dia bilang asal dia itu dari sebuah tempat yang penuh dengan lumpur, rawa, dan kemudian ada semak belukar di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat? Berarti lumayan jauh dong, Rudy. Iya, lumayan jauh. Ya sudah, kamu balik ke tempat kamu ya. Jangan ganggu orang ya. Oke, Rudy. Berarti aku bisa simpulkan kalau misalnya tadi itu cerita yang aku tanya tentang ibu hamil itu berarti memang benar gak ada sangkut-pautnya sama daerah sini ya. Gak ada, Bel. Gak ada ya. Berarti benar-benar pure dari luar aja. Betul. Dan kebetulan dia lagi ada di sini. Konflik pribadi. Dan yang seperti aku rasakan memang sebetulnya tempat ini, taman ini tuh ya asri, nyaman, dan aman kayak gini ya Rudy. Betul. Enggak semenyeramkan seperti yang dikatakan orang sih. Betul. Oke, kalau gitu kita cari lokasi yang lain, Rudy. Iya. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju tempat lain yang memang sering dirasakan adanya sosok. Apa kabar, Rudy? Tadi saya dengar seperti ramai. Seperti ada suara anak-anak main. Suara anak-anak main? Ini sebelah mana ya? Coba saya mau fokus dulu ya, Bel. Hati-hati, Rudy. Rudy mencoba berkomunikasi dengan sosok anak-anak yang ada di taman. Oh, di sini mereka. Rudy mencoba mencari di mana sosok anak yang saat ini begitu ramai suasananya. saya nggak ganggu, kan? Ada enam anak di sini. Lima laki-laki dan satu perempuan. Di sini, Rudy. Iya. Dia lagi ngapain, sih? Mereka main. Ada yang menepuk tangannya, kedua tangannya, satu sama lain. Ada yang kejar-kejaran. tiga kejar-kejaran. Dua sedang main tepuk tangan. Dan ada satu ini Mel yang sini. Kenapa? Dia diam. Cuma duduk ketawa-ketawa aja. Di ayunan sini? Iya. Ini satu nggak ikut main. Dia cuma memperhatikan yang lain. Dia cuma ketawa-ketawa. Salam. Siapa nama kamu? Sebelah kita, ini ada seorang anak kecil. Laki-laki. Tapi, rambutnya ini kayak lepek. Rambutnya lepek. Lepek. Jadi kayak orang habis mandi rambutnya ini. Dia rambutnya lurus. Lurus. Begini. dan ini rambutnya ini kayak yang orang habis mandi. Lepek rambutnya. Lu bisa ditanyakan nggak? Kenapa dia mereka bermain di sini? Siapa kamu? Dia nggak jawab, dia cuma ketawa-ketawa. Ya emang beda. Karena udah lama kosong sekali tuh. Pernah dilihatin gitu. Ya antara itu. Anak-anak kecil, cewek, nenek-nenek. Dia lihat saya, lihat kamu, lihat teman-temannya sambil ketawa. Dia nggak jawab pertanyaan saya. Dari mana asal kamu? Air. Dari air? Sebentar. Kok air? Eh, Rudy! Eh, eh! Rudy, Rudy, Rudy! Eh! Apa, Rudy? mau air nggak? Eh, kenapa Rudy? Anak ini korban tenggelam. Hah? Dia korban tenggelam. Di mana? Danau. Suntar. Danau Suntar? Dekat sini, Rudy. Kenapa dia bisa tenggelam? Pantes. Rambutnya itu lepek. Iya, iya, iya. Rudy. Kenapa kamu ke sini? Oh, dia bilang, dia suka di sini. Di sini area bermain yang enak. Dan dia punya teman-teman ini dari berbagai tempat, katanya. Oh, berarti nggak sama dari danau itu. Mereka dari tempat yang berbeda dan berkumpul di sini. Hawa di sini enak katanya. Di sini juga ada ayunan. Jadi dia dan teman-temannya ini suka bermain di sini. Suka bermain. Oke, kamu. Siapapun kamu. Adanya sosok anak laki-laki. Ini ternyata merupakan korban tenggelam yang ada di salah satu danau di dekat area taman. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Jangan menampakkan diri ke siapapun di sini, ya. Kamu boleh main di sini, tapi jangan berbuat negatif. Ya. Kenapa, Rudy? Dia bilang. Apa? Kamu punya boneka nggak? Dia minta boneka. Dia minta boneka. Kamu tahu nggak? Apa? Spirit doll. Spirit doll itu biasanya digunakan oleh beberapa orang untuk menampung anak-anak seperti ini. Jadi, spirit doll ini untuk mainan jin korin anak-anak seperti ini. Untuk mainan sekaligus tempat tinggal dia. Oh. Jadi, dia nanya. Saya punya boneka nggak? Nanti dia akan masuk ke dalam boneka itu dan jadilah spirit doll. Tapi kalau misalnya spirit doll kayak gitu-gitu biasanya negatif nggak sih, Rudy? Setiap makhluk gaib itu punya energi yang berbeda-beda. yang jelas ada yang positif ada yang negatif. Jadi, itu tergantung si makhluk-halus yang dimasukkan ke dalam spirit doll itu. Ke dalam boneka itu maksudnya. Oke, betul ya. Sebenarnya, dia nyaman di sini, Bel. Cuma, kalau misalnya ada boneka, dia lebih senang lagi. Dia juga bisa tinggal di dalam boneka itu. Mereka tuh udah berapa lama? Bermain di sini, bermain di danau, dan lain-lain. Sejak kapan kamu di sini? Dia cuma bilang belum lama, tapi yang jelas dia nggak tahu sejak tahun berapa dia di sini. Karena ini masih anak-anak. Tapi yang perlu dilihat dari 6 anak-anak ini mereka memberikan energi yang positif, kan? Maksudnya, tidak mengganggu warga sekitar atau malah membuat energi-energi yang tidak baik muncul di setara sini. Energi mereka ini cenderung netral, Bel. Cenderung netral? Netral itu berarti nggak mengakibatkan ataupun di tempat ini. Jadi, kayak yang orang awam akan bilang di sini nggak ada hantu. Lantas, siapakah sosok yang terkuat dan juga sosok yang selama ini menjadi dalang atas gangguan yang selalu diterima warga sekitar? Yes. Sekarang. Kediri. Terima kasih.